Intro Perseteruan semakin memanas menggerogot hingga ke ubun-ubun Tengku Rian sebut Ria Ricis haja pembohong Mantan suami Ria Ricis, Tengku Rian dianggap berbohong soal pembelaannya yang ketahuan peluk perempuan lain Seorang netizen mengungkap bukti bahwa Ricis tidak melihat adegan peluk Rian di lokasi syuting Rian juga dianggap cowok manipulatif dan gampang berbohong Ada-ada saja, pertanyakan kredibilitas Ria Ricis yang kini menjanda Tengku Rian sentir status haja mantan istri Persimetral Tengku Rian nampak menumpatkan kekecewaannya Usai mendapat tudingan mirin dari sang mantan istri Ria Ricis Ia tampak mengirimkan pesan langsung alias di chat Messenger menanggapi unggahan Ria Ricis sebelumnya Ria Ricis diketahui sebelumnya terekam membuat unggahan eksklusif di akun Instagramnya mengungkit soal perilaku Tengku Rian Sejumlah hal yang disinggung, Ria Ricis dalam mendengahnya termasuk soal Tengku Rian yang pergi ke diskotik tanpa izin Momon Rian memeluk wanita lain dan lainnya Tak terima di tuding demikian Tengku Rian lantas menyinggung gelar haja sang mantan istri Itu terekam dalam chat siaran di IG pribadinya Demi kreabilitas bisa ya fitnah saya kayak gitu padahal kamu haja tulis Tengku Rian Pada Rabu 31 Juli 2024 Ia mengatakan semua pernyataan Ria Ricis yang ditujukan kepadanya adalah fitnah Ayah Muwana ini menyebut mantan istrinya tahu adegan pelukan dirinya saat melakukan syuting di sebuah sinetron Kapan saya ke diskotik selama ini nikah? Peluk-peluk cewek gimana ya? Perasaan yang dulu rame itu kerjaan kan? Disitu kan ada kamu ingat nggak kata Rian mengiring pesan ke Ricis melalui DM IG yang diugah di Instastory eksklusif Ia juga tak terima dengan perkataan Ricis soal dirinya sama sekali tak memenuhi kebutuhan rumah tangga saat masih menikah Ia menilai jika rumah yang dipermasalahkan Ricis masih ada hasil keringatnya juga Isi rumah juga kita isi bersama dan ada keringat aku juga disitu kata Rian Belajarlah untuk bicara jujur bu Ayo dong bu haja Jangan main-main gitu Nggak baik Tambahnya Bagaimana menurut kalian? Sekian dari video ini Terima kasih sudah menonton